Yomirsa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bodi Gunadisadikin menyebutkan bahwa ternyata 99 anak di Indonesia meninggal dunia ini akibat gagal ginjal akut data. Betul sekali dan apa pemicu kasus dari gagal ginjal akut tersebut dan bagaimana pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Saat ini kita akan berbincang bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saksono Harbuwono. Selamat siang Pak Dante. Selamat siang, Gita. Baik, Pak Dante terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung, berbincang bersama kami di iNews siang Bapak. Bapak terkait dengan kasus gagal ginjal untuk penderitanya sendiri sudah menembus angka 200 lebih. Hingga saat ini bagaimana langkah strategis dari Kementerian Kesehatan? Apalagi apakah benar obat sirup saat ini benar-benar dihentikan sementara waktu? Jadi pemerintah melihat kasus ini mulai meningkat pada akhir Agustus. Jadi peningkatan kasus ini, sejak peningkatan kasus ini kita melakukan investigasi bekerjasama dengan ikatan dokter anak Indonesia, farmakologi, dan ahli toksikologi. Dari hasil investigasi tersebut, kita menyimpulkan beberapa hal. Karena memang kasus ini mempunyai kesulitan klinis yang sangat tinggi, pada awalnya kita menduga ini berhubungan dengan COVID-19. Tetapi ternyata dari evaluasi yang kita lakukan, penyakit gagal ginjal akut pada anak ini tidak berhubungan sama sekali dengan COVID-19. Kenapa? Karena ada beberapa anak yang mengalami gagal ginjal akut, tetapi angka antibody-nya negatif. Kemudian kita melakukan pemeriksaan patogen, dengan menggunakan genome sequencing. Gen sequencing-nya kita melakukan pemeriksaan, genetiknya juga kita melakukan pemeriksaan, dan ternyata tidak ditemukan bukti yang spesifik, khusus pada anak-anak ini terhadap bakteri patogen, parasit, atau virus tertentu. Kemudian setiap terjadinya keterjadian di Jambia, di mana ada intoxikasi antikoglicol, maka kita melakukan gejal akutis yang hampir sama dengan gejala akutis yang ada pada anak-anak saat itu, maka kami melakukan pemeriksaan toksikologi untuk melihat adanya komponen toksik yang mungkin menyebabkan kejadian gagal ginjal akut. Dan ternyata salah satu di antaranya, kami temukan adanya keterkaitan antara ethylene glycol pada sirup yang diminumkan anak-anak dengan kejadian kasus gagal ginjal akut ini. Sementara pemerintah mengambil langkah preventif untuk melakukan penyetopan dulu penggunaan obat antivirus kepada masyarakat yang juga berbentuk sirup, kemudian nanti setelah hasil investigasi selesai akan kita umumkan. Tentu ini bekerjasama dengan BP POM juga yang melakukan uji kuantitatif kadar di dalam obat-obatan tersebut. Baik, artinya saat ini semua obat yang berbentuk sirup dan juga mengandung zat dari ethylene glycol ini sudah tidak ada di pasaran ya Pak? Artinya sudah tidak akan dikonsumsi lagi oleh masyarakat, khususnya anak-anak? Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran dari dirijen pelayanan medis untuk menyetop dulu penggunaan obat-obat tersebut di pasaran. Begitu juga untuk distribusinya di tingkat pemakaian masyarakat di stok dulu supaya tidak menimbulkan kejadian yang meningkat di kemudian hari makin cepat. Pak Dante, kami mendapatkan informasi bahwa di Yogyakarta ada 13 kasus yang mana anak yang mengalami gangguan ginjal ini tidak pernah mengkonsumsi obat sirup. Apakah ini artinya ada kemungkinan penyebab gagal ginjal bukan dari obat sirup yang mengandung ethylene glycol saja Pak? Ya terus investigasi terus dilakukan, tetapi sejauh ini yang berhubungan dengan beberapa hal terkait dengan ethylene glycol. Salah satu adalah pembuktian patogonomonik dengan biopsi ginjal. Ada beberapa pasien yang di biopsi ginjal di RSM dan di dalam biopsi ginjal tersebut ditemukan kerusakan pada bagian yang namanya tubulus ginjal dengan glomerulus yang normal. Ini adalah patogonomonik atau ciri khas pada infeksi ethylene glycol. Baik. Pak Dante, untuk obat sirup ini yang memang saat ini dilarangkan kebanyakan adalah obat batuk dan parasetamol atau penurun demam. Dan ini biasanya kerap dialami oleh anak-anak mengalami batuk, mengalami demam. Lantas untuk sementara waktu alternatif obat yang bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu bagaimana Pak? Jadi, kami anjurkan kepada masyarakat yang anaknya sakit, itu segera pergi ke dokter. Karena dokter akan memberikan obat racikan dalam bentuk puyir. Dan dalam bentuk puyir, obat tersebut tidak akan mengandung ethylene glycol. Kenapa begitu? Karena ethylene glycol itu adalah campuran yang dibuat sebagai emulser. Supaya parasetamol atau obat antiturun panas tersebut bisa larut di dalam air. Sedangkan puyir, itu tidak mengandung ethylene glycol. Jadi, kami menyarankan untuk segera pergi ke dokter dan dokter akan memberikan puyir kepada anak-anak yang sakit. Baik, untuk penderita gangguan ginjal akut misterius ini kan Pak sudah mendekati 50% untuk kasus yang saat ini sedang diselidiki. Atau bisa dikatakan untuk masuk dalam status gawat darurat. Nah, ini antisipasi awalnya seperti apa sebenarnya Pak? Apakah memang obat-obat dengan zat ethylene glycol ini dibilang kebablasan atau bisa lolosensor sehingga sudah bisa menyebar di masyarakat, baru efeknya baru dirasakan sekarang? Jadi, kejadian intoxikasi atau keracunan ethylene glycol ini bukan yang pertama. Pernah terjadi di beberapa negara lainnya. Di Eropa dan di Amerika Latin serta di India. Dan beberapa kasus menunjukkan angka kematian itu sejak tahun 1920 sudah terjadi kejadian intoxikasi ethylene glycol. Dan menyebabkan kematian pada anak-anak. Preventifnya adalah melakukan antidotumnya atau anti dari keracunan tersebut. Dan kita sudah mendapatkan obat antinya yaitu formepisol. Dan formepisol ini diberikan supaya intoxikasi itu tidak menyebabkan kelainan ginjal yang lebih parah lagi. Jika pada akhirnya nanti ada temuan investigasi dari Kementerian Kesehatan yang menemukan bahwa dalam obat-obatan tersebut mengandung senyawa ataupun bakteri yang berbahaya, langkah tegas dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah bagaimana Pak? Langkahnya bisa langkah administratif dengan menyetok izin edar dari obat-obat tersebut sehingga obat-obat tersebut tidak digunakan oleh masyarakat. Baik, kalau untuk obat-obat ini semuanya kami pastikan ingin konfirmasi sekali lagi Pak. Lima obat yang sudah dikeluarkan Bepom nama-namanya ini berarti artinya sudah tidak ada di pasaran dan tidak bisa lagi dibeli ya Pak ya? Ya, sudah tidak ada di pasaran karena sudah di stop secara administratif untuk peredarannya. Baik, Pak Adante. Kami minta untuk industri farmasi menarik obat-obat tersebut dari pasaran. Baik, berarti hingga saat ini masih dalam proses penarikan dan imbauan juga kepada orang tua agar kalau anaknya sakit langsung dibawa ke rumah sakit begitu ya Pak Adante. Nah mungkin ini masih banyak orang tua yang belum mengetahui sebenarnya apa cara dan apa saja tanda-tanda gangguan dari gagal injal akut. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami Pak, bagaimana cara orang tua ini bisa mendeteksi secara dini? Jadi kan sebenarnya gagal ginjal akut yang disebabkan oleh etilalicrol ini karena mengonsumsi obat-obat dalam bentuk sirup. Dan sirup tersebut biasanya sebagian besar mengandung paracetamol. Jadi pada awalnya anak-anak itu mengalami demam. Biasanya mengalami demam, kemudian dia diberikan obat sirup. Dan setelah minum obat sirup, maka 47% diantaranya mengalami sakit perut. Sakit perut, kemudian 70% dari diantaranya mengalami, mulai progresif, mengalami penurunan jumlah urinnya. Sampai kemudian terjadi anuri atau tidak mengeluarkan urin sama sekali. Jadi masyarakat kalau ada gejala demam, kemudian sakit perut, kemudian anuri, tidak mengeluarkan kencing, segera atau kencingnya mulai sedikit, segera berobat ke dokter untuk diperiksa kadar kreatinin di dalam darah. Ada tiga kategori stadium penyakit ini. Yang pertama adalah kalau kreatininnya itu antara 1,5 sampai 1,9. Itu kategori pertama. Itu masih dalam stadium awal. Kemudian kalau kreatininnya antara 2 sampai 3, itu sampai 2,99. Itu masuk kategori 2. Sedangkan kalau masuk lebih dari 4, itu masuk kategori 3. Ya mungkin harus cepat dilakukan hemodialisis. Atau cuci darah. Baik Pak Dante, jika mungkin dulu ibu-ibu yang anaknya sakit demam atau batuk ini langsung dikasih obat sirup seperti itu. Berarti kan sekarang harus dibawa ke dokter. Bagaimana kesiapan dari rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan sendiri? Berarti kan akan banyak pasien yang langsung datang ke dokter tanpa mengobati anaknya terlebih dahulu. Karena takut gagal ginjal akut ini. Seperti apa kesiapan tenaga medis kita? Sebenarnya tenaga medis kita siap untuk membuat puyar. Karena pembuatan puyar ini memang biasa digunakan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Baik di tingkat primer, di pusat semas maupun di tingkat lanjutan di rumah sakit. Jadi tidak ada masalah bagi kesiapan tenaga kesehatan karena memang sudah terbiasa membuat puyar. Baik. Berarti dari tenaga medis semuanya telah siap dan dari Kementerian Kesehatan juga tengah melakukan penyidikan ya Bapak. Terkait dengan senyau dan juga bakteri dalam obat sirup. Terima kasih Bapak Dante sudah meluangkan waktu dan berbincang bersama kami. Semoga ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang mungkin memiliki anak-anak. Terima kasih Bapak. Selamat bertugas kembali.